Everyone wants to know you're the biggest name in that man, everyone wants to know who you're gonna fight, you got one fight left and you find right, what do you want? I would like to fight Dustin Poirier like now, like I've been trying to do, so I didn't mix up it, it's him and them and the game, I'm trying to, you know what I'm saying? So you still want that fight? I want to fight now Nate Diaz telah siap untuk satu pertarungan terakhirnya, sebelum akhirnya Daryl Gangstar menyebut pertarungan itu sebagai yang terakhir di dalam karirnya Mantan penantang gelar kelas ringan itu masih menunggu kesempatan untuk bersaing lagi dengan hanya satu pertandingan tersisa di kontrak UFC-nya Tetapi sekarang tampaknya dia telah siap untuk pensiun setelah potensi pertarungannya dengan Dustin Poirier Apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua pertarung itu, di mana sebelumnya telah dirumorkan akan memiliki satu pertarungan tersisa bagi Nate Diaz Namun potensi di antara keduanya selalu gagal dalam negosiasinya, yang terkadang diinformasikan dari ketidaktertarikan Diaz melawan Poirier Namun sekarang, Daryl Gangstar itu malah tertarik melawan The Diamond sebagai ajang pertarungan yang terakhir Ada apa sebenarnya dengan mereka berdua ini? Ini dia penjelasannya Sebelumnya UFC telah berulang kali mencoba untuk memesan pertarungan Nate Diaz melawan petarung yang lagi naik daun dan tak terkalahkan Hamzat Cimaeb Namun perencanaan pertarungan itu tetap saja tidak membuahkan hasil Disebabkan Diaz yang sungguh tidak tertarik bertarung dengan The Boss dengan alasan bahwa Petarung Swedia itu masih di bawah peringkat 10 atau masih petarung papan bawah Setelah mengklaim bahwa potensi pertarungannya dengan Hamzat Cimaeb benar-benar tidak mungkin terlaksana Petarung Stakton itu terus mengarahkan pandangannya kepada petarung Nostiana Dustin Poirier Sebelumnya, The Real Gangstar dan The Diamond pernah direncanakan bertarung di UFC 230 pada tahun 2018 Tetapi pertarungan itu dibatalkan Di saat waktu pertarungan menjelang minggu-minggu terakhir acara tersebut Poirier terpaksa dikeluarkan dari daftar pertarung yang akan berlaga dikarenakan cedera pinggul Poirier kemudian menjadi salah satu petarung paling dominan di divisi ringan Dan juga sambil mengklaim gelar sementara di sepanjang jalan Namun baru-baru ini, Poirier mengalami kekalahan submission pada ronde ketiga dari Charles Oliveira Dalam upaya keduanya untuk menjadi juara yang tak terbantahkan di divisi 155 pun Sementara itu, Bias pada pertarungan terakhirnya yang terjadi di UFC 263 Dimana ia kalah dengan keputusan bulat dari penantang kelas welter Leon Edwards Itu merupakan kekalahan keduanya secara beruntun Setelah dokter tidak mengizinkannya untuk melanjutkan pertarungan dengan Jorge Masvidal Karena luka yang dideritanya selama pertarungan mereka di UFC 244 Pada usianya yang ke-36 ini, Bias memiliki banyak jarak tempuh di tubuhnya Namun untuk waktu yang lama, sepertinya dia ingin keluar dari UFC Dan berpotensi mengejar peluang yang menguntungkan dalam olahraga tinju Termasuk kemungkinan pertarungan melawan Jack Paul Tidak jelas seberapa serius Bias tentang pensiun Tetapi dia pasti terkunci dalam negosiasi dengan UFC selama beberapa bulan Saat dia mencoba untuk memesan pertarungan terakhir dalam kontraknya Baru-baru ini, Dias sekali lagi menyuruhkan pertarungan melawan Dustin Poirier Sebuah pertarungan yang telah dia minta selama beberapa bulan terakhir Dan pada pesanannya kali ini, Dias menambahkan peringatan dini kepada UFC Bahwa selepas pertarungannya dengan Poirier Maka pertarung Stockton itu pun melepas sarung tangan di Octagon untuk selamanya Berbicara tentang peluang kemenangan Yang terakhir melawan Poirier, Dias terdengar sangat yakin bahwa dia akan menangani gaya permainan apapun Dan semua yang bisa dilakukan Poirier padanya Menanggapi keinginan akhir dari karir bintang UFC Nate Dias Presiden UFC Dana White baru-baru ini juga mengklaim dia tertarik untuk memesan pertarungan antara The Diamond dan Dias Dana White juga membahas tweet Dias dalam percakapan baru-baru ini dengan Brad Okamoto dari ESPN White menyatakan bahwa promosi telah memesan pertarungan hingga 2 Mei Oleh sebab itu, UFC telah meyakinkan Dias bahwa dia akan mendapatkan pertarungannya Ya, tentu saja kami tertarik, inilah yang kami lakukan, kami bertengkar setiap akhir pekan Apa yang terjadi adalah para pria ingin melompat entah dari mana dan berkata Saya ingin melakukan ini, saya ingin melakukan itu Kami telah memesan pertarungan sampai saya ingin mengatakannya tanggal 2 Mei sekarang Semuanya sudah ada, semuanya sudah selesai, saya mengatakan ini sepanjang waktu Saya sudah mengatakan ini selama 20 tahun Kami dikontrak untuk mendapatkan pria berkelahi 3 kali dalam setahun Mereka harus berkelahi, kita akan berkelahi Jelas Dana White mengingat potensi pertarungan antara Dustin Poirier dan Nate Dias Sementara itu Dustin Poirier tidak setuju dengan pengumuman mengejutkan Nate Dias Bahwa pertarungan berikutnya akan menjadi yang terakhir baginya Poirier hadir di UFC 271 untuk mendukung rekan satu timnya Renato Moicano dan Andre Arlovski Selama preseracara, dia ditanya apakah dia yakin Dias akan pensiun setelah kontrak UFC-nya saat ini berakhir Pertarung asli Lausiana itu pun berkata Saya tidak percaya itu Nate, dia memiliki gejolak itu di dalam dirinya Dia akan bertarung selamanya Kita akan lihat apa yang terjadi Tetapi saya yakin dia memiliki banyak pertarungan tersisa di dalam dirinya Anda tahu, tapi tidak ada yang mengatakan apa rencananya dan permainan keluarnya atau apapun yang terjadi Tetapi menginginkan pertarungan dan saya pikir dia juga menginginkannya Jelas Dustin Poirier meyakinkan pikirannya bahwa Dias tidak akan pensiun setelah pertarungan dengannya nanti Dalam wawancara yang sama, Dustin Poirier mengatakan bahwa meskipun banyak negosiasi gagal Dia masih percaya dia akan melawan Nate Dias Penantang gelar kelas ringan dua kali itu juga kembali mengatakan Saya pikir ada peluang bagus yang akan terjadi Saya pikir musim panas mungkin merupakan target yang bagus Jika saya akan memasukkannya ke dalam kalender Tetapi saya tidak yakin Tapi saya punya firasat bagus itu akan terjadi Saya tidak yakin apakah saya ingin mempertahankan di berat 170 pound Tetapi pertarungan ini masuk akal Saya hanya ingin berada dalam pertarungan yang berarti bagi saya Nate adalah pria yang saya besarkan dengan menonton pertarungannya Saya menghormati dia dan saudaranya Saya pikir secara gaya akan menyenangkan bagi para penggemar ini adalah jenis pertarungan tahun ini Dan itu adalah jenis pertarungan yang ingin saya ikuti Katanya lagi tampak lebih bersemangat dengan kepastian pertarungannya dengan Nate Dias Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh